Alhamdulillah Alhamdulillah adalah merupakan perkara yang paling wajib bagi seorang hamba Bahkan seseorang hamba tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki Kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata Di dunia ini ada surga Siapa yang tidak memasukinya maka ia tidak akan memasuki surga akhirat Apa itu surga dunia? Siapa yang bisa memasuki surga dunia dia akan bisa memasuki surga akhirat Dia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kelezatan mencintai Allah Kelezatan mengenal Allah Ya Kata Al-Iz bin Abdissalam Kebutuhan hamba untuk mengenal Allah Melebihi kebutuhan ia dari makan dan minumnya Manusia butuh untuk hidupnya Dengan berupa apa? Makanan dan minumnya Tapi kehidupan hati itu yang paling penting dan lebih penting lagi Hati tidak akan hidup Kecuali dengan mengenal Allah penciptanya Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran Rasulullah memperkenalkan tentang Allah dalam hadith Dan Allah pun memperkenalkan dirinya dalam penciptaan-penciptaannya Lihatlah Apa itu? Al-Jamil Allah yang maha indah Keindahan Allah terlihat dari ciptaannya Ombak Demikian pula lautan-lautan Demikian pula akhal Islam bunga-bunga Yang sangat indah Dan enak dipandang mata Menunjukkan bahwa seolahnya sifat penciptanya adalah Allah yang maha indah Dan ini memberikan kepada kita keyakinan Bahwasannya Kalau Allah maha indah Dan ciptaannya begitu indah Maka zatnya sangat indah Bukankah di dalam surga nanti Kau mu'minin akan melihat wajah Allah yang sangat indah? Ya Disebukan dalam hadith Nabi SAW Bahwa Allah Ta'ala akan berfirman kepada penuduk surga Wahai penuduk surga Maukah aku tambahkan kamu sesuatu? Kata penuduk surga Ya Rabb Alam tubayatujuhana Alam tudkhilnal jannah Ya Allah Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Kemudian Allah SWT membuka wajahnya Dan mereka tidak diberikan sesuatu kenikmatan Yang lebih nikmat daripada melihat dan memandang wajah Allah Ya Wajah Allah sangat indah Maka tentunya ya akhul Islam Syariat Allah pun sangat indah sekali Takdir Allah dan ketentuannya pun juga sangat indah sekali Perintah dan larangannya juga pasti sangat indah sekali Keindahan Yang Allah SWT memiliki Yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau mengenalnya Mengenal nama-nama dan sifatnya Lihatlah Bumi dan luas yang sangat luas ini Dan langit-langitnya yang sangat besar Bukankah hal itu menunjukkan akan sifat Allah yang mahal luas? Bukankah menunjukkan akan sifat Allah yang maha besar? Kebesaran Allah yang luar biasa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu maha besar Yang disebutkan dalam hadis Tidaklah tujuh bumi dan tujuh langit Dibandingkan dengan kursi Allah Kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang Dan tidaklah kursi Allah yang sangat luas itu dibandingkan dengan arasnya Kecuali seperti apa? Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi Maha besar Allah Kebesaran Allah yang luar biasa Terlihat dari ciptaan-ciptaannya Lihatlah Bagaimana Allah memberikan rejeki kepada ikan-ikan Allah SWT menciptakan oksigen untuk kehidupan Allah menciptakan air untuk kebutuhan manusia Berbagai macam kebutuhan ada Allah memboskan angin Untuk kemaslahatan siapa? Manusia dan alam semesta Semua itu ya akhul Islam Menunjukkan akan sifat Allah Ar-Rahman Yang maha penyayang Yang maha pengasih kepada hambanya Kasih sayang Allah yang luar biasa Yang dirasakan oleh setiap manusia Bahkan setiap hamba Merasakan akan kasih sayang Allah SWT Berapa banyak nikmat yang kita rasakan Setiap detiknya, setiap menitnya Air yang kita minum Udara dan oksigen yang kita hirup Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah SWT Kalau ciptakan tertumbuhan Dengan tumbuhan itu manusia bisa merasakan oksigennya Dengan tumbuhan itu manusia bisa merasakan Berbagai macam kenikmatannya Allah ciptakan demikian pula binatang-binatangnya Untuk keperluan siapa? Manusia Bukankah Allah sayang kepada manusia? Ya Subhanallah Bila kita melihat pemandangan alam ini Akan terlihat sifat pencipta alam Akhal Islam Aan zakum Allah Oleh karena itulah Al-Quran memerintahkan kita Untuk senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi Allah berfirman Dan pergantian siang dan malam Terdapat tanda-tanda kebesaran Bagi orang-orang yang berfikir Kata Allah Siapa dia? Itu orang-orang Yang senantiasa mengingat Allah Ketika ia berdiri Ketika ia duduk Dan ketika ia berbaring Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Lalu ia mengucapkan Wahyu Rabb kami Tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau Maka peliharlah kami dari azab api neraka Inilah yang akhul Islam Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita Memikirkan tentang ciptaan-ciptaannya Untuk mengenal Allah SWT Sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Tumbuh rasa takut kita kepada Allah Tumbuh rasa berharap kita kepada Allah Sehingga kita menjadi hamba-hamba Yang senantiasa Mau menjalankan perintahnya Semoga ini bisa Mengajak kita untuk merenungi semua ini Aku lukali hadha Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagrukatul bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!